Intro Salah satu alasan Sony bertahan dalam bisnis ponsel begitu lama adalah karena mereka ingin mengembangkan teknologi 5G sebagai kompetensi yang dapat dikunakan di seluruh Sony Group Dalam kata-kata Sony sendiri, aplikasi yang lebih baik dari pengalaman 5G itu daripada di konsol game portable Intro Perangkat ini sangat ramping dengan kamera belakang 3 lensa di bagian belakang dan semua tombol biasa serta stick analog yang akan kalian ketahui dari pengontrol DualShock dan DualSense yang dipasang Sony dengan PS4 dan PS5 Ada hasil akhir bertekstur hitam mate yang menarik serta tombol pemicu di sekitar tepi PSP 5G untuk gameplay yang lebih intuitif ini sebenarnya seperti ponsel dan kita adalah pegemar berat tampaknya 5G PlayStation Portable mungkin mendukung cartridge game setidaknya berdasarkan patent yang baru-baru ini diajukan itu mengikuti dari patent Sony 2015 lainnya untuk perangkat bergaya Nintendo Switch jadi sepertinya perangkat genggam yang akan datang ini akan menjadi cukup konfesional dalam hal estetika saat ini kita belum mendengar apapun tentang konsol yang dapat dipasang ke dock sehingga kalian dapat bermain game di layar lebar tetapi kita tidak akan terkejut jika ini juga disertakan sampai batas tertentu hanya ada satu begitu banyak cara kalian dapat merancang konsol game portable dan kita pikir layar LCD 6,2 inci yang didukung oleh Nintendo Switch mungkin merupakan panduan yang baik tentang apa yang akan dibawa oleh PSP 5G perlu diingat bahwa ada juga Nintendo Switch Pro dalam waktu dekat kemungkinan besar yang mungkin harus bersaing dengan PSP 5G dalam hal spesifikasi dan fitur bahwa model Pro diharapkan hadir dengan tampilan resolusi 1400 piksel jadi PSP 5G mungkin akan mengikutinya perlu diingat bahwa konektivitas 5G dan kemajuan dalam teknologi streaming game berarti bahwa komponen di dalam PSP 5G tidak harus selalu kelas atas gamers dapat masuk ke PS Now atau streaming game langsung dari PS5 mereka yang mengatakan hampir pasti bahwa perangkat genggam akan memiliki semacam dukungan permainan lokal juga jadi itu harus menjadi bagian dari gadget yang relatif kuat 5G tentu saja akan menjadi salah satu spesifikasi utama PSP generasi berikutnya tidak akan cocok dengan Wifi lama biasa Sony sebenarnya telah mencatat dengan mengatakan bahwa mereka ingin menggabungkan teknologi 5G dan teknologi game itu belum secara khusus menyebutkan nama PSP 5G tetapi PS5 tidak benar-benar membutuhkan koneksi seluler super cepat kita tahu bahwa Sony memiliki keahlian dalam elektronik dari layar hingga sensor kamera tetapi tidak jelas bagaimana hal ini akan diterjemahkan ke dalam spesifikasi Sony PSP 5G mungkinkah prosesor Snapdragon 888 yang sama yang ada di dalam fitur ponsel Sony Xperia 1 Mark III apapun spesifikasi yang dikemas di dalam konsol game saat tersedia kita yakin game akan terlihat tajam, segar, dan lancar baik dijalankan dari cartridge game atau dari server cloud patent telah muncul yang menyebutkan minat Sony pada desain GPU atau GPU konsol game yang dapat disekalakan yang dapat diperkecil untuk sesuatu seperti PSP 5G kekuatan pemrosesan yang menyesuaikan dengan situasi yang menuntunnya GPU yang kuat jelas akan menjadi satu keharusan untuk perangkat seperti ini jadi berharap untuk mendengar lebih banyak tentang jenis spesifikasi yang memungkinkan akan dikemas oleh PSP 5G dalam beberapa bulan mendatang dengan kata lain PSP 5G dapat diluncurkan kapan saja meskipun kita mengharapkan beberapa bocoran dan bisikan lagi sebelum benar-benar diluncurkan secara nyata perlu diingat bahwa PlayStation Portable yang asli diluncurkan pada akhir tahun 2004 dan perangkat gengkem PS Vita diluncurkan pada akhir tahun 2011 selisih 7 tahun tidak ada perangkat gengkem baru di tahun 2018 jadi sekarang kita sudah terlambat kita belum mendengar apapun secara khusus tentang harga tetapi PS Vita mulai dari 250 dolar mungkin indikasi yang lebih baik tentang berapa biaya PSP 5G dapat ditemukan dalam harga Nintendo Switch kita berharap konsol Portable Sony menjadi sedikit lebih premium dalam hal spesifikasi internal dan bahan eksternal demikianlah video kali ini jangan lupa subscribe like dan share mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!